Halo semuanya, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 akan membuat sebuah proyek animasi. Nah, sarankan kami yang membuat animasi apa? Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, nama saya Selin, absen 7 dari kelas 11-41. Halo, nama saya Phil, absen 12 dari kelas 11-41. Halo, nama saya Florin, absen 13 dari kelas 11-41. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang misi yang sudah kami ambil. Jadi, misi yang kami ambil untuk proyek ini adalah misi untuk menciptakan suatu peluang di masa new normal, tepatnya di bidang pekerjaan, dengan cara mencari tahu pola, kondisi, jenis, dan ruang kerja di era new normal, serta ke depannya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, media yang kami ambil itu adalah media animasi. Jadi, secara keseluruhan, misi kami adalah untuk menciptakan peluang di dunia kerja pada masa new normal dengan cara menampilkan bagaimana pola, kondisi, jenis, dan juga ruang kerja di era new normal tersebut. Dengan cara yang mudah dicerna melalui animasi. Nah, selanjutnya pada pertanyaan kenapa, atau bisa dibilang adalah latar belakang dari misi ini. Nah, seperti yang kita ketahui, masa pandemi itu membawa banyak sekali perubahan di hidup kita, terutama di berbagai bidang, termasuk bidang pekerjaan. Nah, mulai dari masa pandemi ini, itu banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan, karena mereka itu nggak bisa bekerja secara tatap buka. Karena ini banyak perusahaan yang malah jadi bangkut, dan akibatnya banyak pekerjaan juga yang mesti di PHK dan jadi tidak punya pekerjaan. Karena hal ini, itu menimbulkan kebutuhan akan adanya pola kerja yang lebih flexible, sehingga bisa melakukinasi situasi-situasi yang tidak terbuka atau tidak dihukum. Dari sini, kita semua semakin didorong untuk mengembangkan dan mempergunakan teknologi sebagai seorang. Dengan adanya teknologi yang memadai, kita diharapkan dapat tetap produktif dalam lingkungan yang lebih aman, seperti di rumah. Pola kerja yang seperti ini sangatlah mungkin di era new normal, terutama karena perkembangan teknologi terus dipacu dan berkembang dengan cara cepat. Jadi, bisa dibilang tujuan dari mesin ini adalah menampilkan bagaimana sih penerapan dari pola kerja yang seperti itu, dan bagaimana orang-orang yang berusia produktif bisa beradaptasi dan turut berpartisipasi dalam hal ini. Dan tentunya pemahaparannya diharapkan bisa dilakukan dalam bentuk yang menarik dan mudah dikembangkan. Lain tujuan, animasi yang kita buat tentunya memiliki tantangan tersebut. Tantangan tersebut adalah untuk mencari solusi yang bisa membuat suasana kerja tetap kondusif dan aman tanpa mengorbankan produktifitas kerja. Dan oleh sebab itu, perlu diterapkan sistem kerja yang fleksibel dan sesuai dengan kemampuan, seperti contohnya adalah FAS atau Flexible Working Space, yang bisa memanfaatkan teknologi yang sangat cepat berkembang dan berguna pada era geabilisasi pada saat ini. Karena pada penerapan sistem kerja FAS ini, ada 3 strategi yang pertama yang wajib dibegah, yaitu dokumentasi pusat kerja, rapat efektif, serta menjaga komunikasi informal. Dari misi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, tentunya kita memiliki solusi untuk mencapai misi dan tujuan tersebut. Solusi inilah yang akan kami jadikan animasi sebagai wadah untuk mencapai misi tersebut. Solusinya adalah dengan budaya baru yang kami temukan, yaitu Flexible Working Space atau disingkat dengan FAS yang berjelaskan oleh teman-teman saya tadi secara setelas. Pada pola kehidupan FAS ini, kita dapat bekerja di mana saja dan struktura tidak terbatas. Sangat cocok untuk masa new normal sekarang, di mana kita tidak perlu berkumpul dan menggunakan teknologi yang ada untuk melakukan penjara kita. Selain itu, kita pasti berpikir latar belakang pekerjaan seseorang baik atau tidakkan dilihat dari histori perusahaan sebelumnya. Namun, dengan pola FAS ini, kita tidak melihat skill seseorang dari background eksternalnya, mainkan internalnya. Seperti apakah sifatnya seorang yang pekerja keras, memiliki sifatnya tanggung jawab, dan pengalaman-pengalaman para pekerja. Dengan adanya FAS ini, otomatis jenis-jenis pekerjaan baru akan semakin meningkat karena jenis-jenis pekerjaan semakin bervariatif. Halo semuanya, seperti yang kita ketahui, kita sedang dalam sebuah pandemi di mana kita sulit untuk bertatap muka dengan orang. Itu tentunya berpengaruh pada segi ekonomi dan pekerjaan masyarakat. Yang dulunya bisa bekerja sama, membahas materi bersama, kontak fisik, dan lain-lain, terpaksa harus diberhentikan. Tentunya tidak mudah juga perubahannya. Kita semua pasti pernah mengalami kendala saat bekerja. Maka dari itu, kita menemukan suasana bekerja yang adaptif sesuai dengan keadaan kita sekarang, yaitu Flexible Working Space atau disingkat dengan FWS. Nah, sekarang mungkin kita berpikir FWS itu sebenarnya apa sih? Jadi, FWS ini sendiri itu adalah singkatan dari Flexible Working Space. Spesifiknya, FWS ini itu adalah pengaturan pola kerja pegawai yang mengutamakan fleksibilitas tempat bekerja. Dan ini itu bisa diterapkan dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi. Nah, FWS itu punya beberapa jenis dan sekarang kita akan membahas semuanya. Yang pertama adalah No Remote Working. Ini adalah jenis bagi perusahaan yang tidak mampu untuk melakukan pekerjaan secara jarak jauh. Misalnya adalah untuk pekerja medis atau siaran langsung. Tapi perlu dicatat juga bahwa untuk bidang-bidang ini pun sekarang sudah dicoba untuk melakukan remote work. Yang kedua adalah jenis Remote Loud. Yang ini itu memungkinkan bagi beberapa pekerja untuk bekerja di luar kantor, hanya untuk yang diperbolehkan saja. Pada jenis yang ini akan ada sebanyak 30% dari pekerja yang melakukan FWS. Yang ketiga adalah Hybrid Remote, di mana pekerja akan bergilir bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Untuk jenis ini, pekerja akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang akan bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah. Dan yang terakhir adalah All Remote, di mana semua pekerja akan melakukan pekerjaannya dari rumah. Selain itu, ada beberapa manfaat dari FWS ini seperti yang pertama munculnya jenis pekerjaan baru. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi manusia dan teknologi yang berubah cepat. Manfaat kedua adalah tenaga kerja, multijenerasi, dan beragam. Manfaat ketiga adalah tidak dibatasi struktur dan tempat. Yang keempat adalah karir ditentukan oleh pekerja, bukan perusahaan. Yang kelima, dikitilasasi dan otomatisasi. Artinya, pekerjaan dapat dilakukan di lokasi manapun dengan waktu yang fleksibel. Dan yang terakhir, akses dan pengolahan data semakin masif. Dalam penerapannya, ada beberapa syarat dalam FWS, yaitu dari sisi kesiapan mental dari rewad kinerja maupun dari sisi kondisi kesehatan. Dari sisi kesiapan mental dari rewad kinerja, setidaknya ada 10 persyaratan dasar, seperti dapat bekerja sendiri, bertanggung jawab, responsif, berinisiatif tinggi, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan, dalam sisi kondisi kesehatan, ada 3 syarat utama, yaitu memiliki faktor komorbiditas, seperti penyakit diabetes, kiepetensi, gangguan paru dan gangguan kinjal, memiliki kondisi penyakit autoimun, dan sedang dalam masa kehamilan. Itulah pemaparan budaya FWS dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis, dan salam sehat untuk kita semua.